Hai, welcome back to my channel, balik lagi sama kevapin kaji Video kali ini aku mau review produk dari Viva Kali ini adalah Viva Peeling Cream Jadi untuk bentukkan produknya seperti ini Jangan lupa buat tonton videonya sampai akhir Dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau review produk dari Viva Kali ini Viva Queen Ini yang peeling cream ya Ini ukuran 22 gram Bagian sini ada barcode bepomnya Bagian bawah, nah disini ada expided, halal Ada keterangan produk dan tempat pembuatan di mana Untuk bagian dalam ini seperti ini ya Jadi ini super kental gitu Warnanya putih dan wangi Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Viva Peeling Cream ya Jadi untuk bentukkan produknya seperti ini teman-teman Ini ukurannya 22 gram, harganya cuma Rp5.700 Untuk lemnya ya Jadi dikemasannya sudah ada Cream dengan butiran scrub lembab, lembut Yang dapat mengangkat sel kulit mati Oleskan cream dan juga diamkan beberapa saat Lakukan peeling ya Habis itu dibilas pakai air Sekarang langsung aja kita coba tekstur dan juga penggunanya kayak gimana Warna si creamnya seperti ini Warna putih kental banget Untuk teksturnya ini aku tunjukin Nah ini ada butiran scrubnya ya teman-teman Nah seperti ini, ini termasuk physical scrub Physical peeling Nah seperti ini nih kerasa banget ada butirannya ya Kalau kulitnya teman-teman sensitif, mudah merah, ada jerawat Itu aku sarankan nggak pakai peeling cream yang seperti ini Karena ada butirannya nanti semakin merah gitu Kita coba di kulit wajah ya Kita aplikasikan dulu seperti ini Habis itu kita ratakan sekaligus kita pijat Untuk scrubnya sih memang ada butiran halus Tapi menurut aku butirannya tuh bener-bener halus loh teman-teman Nggak begitu kelihatan, nggak begitu Kerasa kasar banget di kulit Nah ini untuk bersihkan komedo aku rasa bagus banget Untuk teksturnya Tapi kalau kulitnya sensitif, apalagi gampang berjerawat Aku nggak sarankan Karena ini lumayan Apa ya Kan ada butirannya gitu Takutnya lakin merah kulitnya Oke sesuai aturan Setelah kita peeling terus kita diamkan sebentar Habis itu kita bilas pakai air Nah yang di tangan setelah kita diamkan beberapa saat Itu hasilnya tuh peelingnya itu butirannya tuh makin menonjol Makin kelihatan gitu Terus kalau di wajah juga ini Teman-teman bisa lihat ini Kayak butiran-butirannya tuh makin kelihatan Nah sekarang kita bilas dulu ya Peelingnya nanti yang balik lagi Untuk nunjukin hasilnya kayak gimana Kerasa gatel, merah, atau Lebih halus kulitnya Oke teman-teman Jadi ini sudah aku bilas Masuk lipstickku ya Ini hasil peelingnya itu Emang kulit terasa halus ya Tapi bagian hidung tadi Karena aku banyak scrub di hidung Itu kerasa agak panas gitu Jadi kalau kulitnya memang sensitif Atau mudah merah Aku nggak sarankan pakai peeling yang fisikal Yang kelihatan langsung gitu Langsung di gosok-gosok gitu Karena biasanya makin merah Tapi kalau kulitnya normal-normal aja Nggak ada masalah Peelingnya cukup satu minggu satu kali aja Itu udah cukup Karena kalau terlalu sering kita gosok Itu kulitnya makin iritasi Bukan makin cerah malah makin iritasi Oke teman-teman sekarang kita langsung ke kelebihan Sama kekurangan produk Untuk kelebihan pertama harganya super murah Yang kedua hasilnya itu bagus menurut aku ya Jadi lebih kelihatan bersih gitu Jadi kerasa itu kulit lebih halus dan juga bersih Cuman kekurangnya karena dia peeling ya Untuk kulit-kulit yang sensitif itu Rasanya nggak nyaman banget Karena emang dia Di sini itu di bagian hidungku Kerasa sedikit lebih panas Kayak gitu aja Oke teman-teman disini itu untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Kau teman-teman suka sama videonya See you in the next video Selamat menikmati